Assalamualaikum, apa kabar kan? Kamera CCTV outdoor menjadi bagian yang penting sebagai garis pertahanan pertama untuk memproteksi rumah atau tempat usaha kita. Seperti Xiaomi YMAX 02 ini yang merupakan CCTV outdoor 500 ribuan yang bisa bikin agan merasa tenang karena fitur dan fungsinya banyak banget. Dan apa sih pengalaman saya setelah menggunakan kamera CCTV ini? Mari kita mulai. Di dalam box Xiaomi YMAX 02 ini saya dapat 1 kartu garansi, kemudian ini dia perangkat utama YMAX 02 yang kesan pertamanya. Wah materialnya kokoh, mantap nih kan? Selanjutnya saya dapat power adapter AC 12V dengan total panjang kabel hingga 2,5 meter. Next saya dapat aksesoris berisi skrup dan beberapa aksesoris lainnya. Itu saja sih isi yang ada di dalam box, sekarang mari kita fokus ke perangkatnya kan? YMAX 02 merupakan kamera CCTV outdoor dengan desain minimalis yang berwarna putih, yang berbentuk seperti peluru gitu dan ada keterangan max di bagian sisi bodinya ini. Secara keseluruhan untuk material dari bahan metal nggak berat sih kan, tapi terasa berisi dan juga solid. Bagus nih kan? Lalu di bagian depan ada satu lampu indikator, kemudian di bagian sisi ada satu microphone, dan di bagian bawahnya ada satu sensor infrared. Nah untuk kamera di bagian tengahnya ini ada kamera dengan lensa 110 derajat dan kemampuan merekam hingga Full HD 1920x1080. Nah sementara di bagian bawah ada satu speaker kecil dan satu slot microSD yang bisa sampai 128GB. Jadi cukup besar agar hasil rekaman kita bisa tersimpan di sini secara offline gitu. Nah dan di bagian belakangnya lagi ada satu port antena di port 2,43Hz. Untuk kabelan di belakang ada satu port power AC, kemudian ada satu port internet lani, dan satu tombol reset. Lalu gimana sih cara instalasinya jadi gini? Nah pertama agar download aplikasi IOT ini, kemudian daftar akun seperti biasa dong. Nah selanjutnya hubungkan power adapter DC dan tekan tombol reset ini yang tadi ya, maka lampu indikator akan menyala dan CCTV akan mengeluarkan suara bip-bip gitu dua kali nih kan. Yang artinya kamera siap untuk di pairing ke aplikasinya. Nah selanjutnya binding CCTV ke jaringan wifi yang ada di rumah dengan cara menghadapkan kamera CCTV ke tampilan QR code yang muncul di layar aplikasinya ini. Dan tunggu prosesnya sampai selesai, jika sudah berhasil agar akan langsung masuk ke UI utama smart camera. Nah selanjutnya matikan kamera lalu pasang deh kartu microSD biar nanti bisa dipakai atau hasil rekamannya akan tersimpan secara offline dan semuanya sudah selesai sebenarnya untuk cara instalasinya. Nah hal terakhir yang harus agar lakukan memasang kamera ini di depan atau di balkon karena ini merupakan CCTV outdoor ya, yang pasti sudah disediakan juga skrup di dalam paket penjualan dan atur kemiringan sesuai kebutuhan agar nanti kalau misalkan dipasangnya itu untuk kebutuhan outdoor. GMAX 02 merupakan CCTV pintar yang bisa agar cek dan kontrol dari jarak jauh melalui aplikasi IOT tadi. Dengan catatan CCTV harus konek ke wifi atau ke internet atau langsung pakai kabel LAN aja gitu. CCTV ini punya kamera 2MP yang beresolusi hingga Full HD 1080p yang mampu menampilkan gambar yang jelas dan ketajamannya juga bagi saya ini juga udah bagus. Nah jika sedang keadaannya ini gelap gitu maka tampilan akan otomatis berubah ke hitam putih gitu. Agan bisa merekam dan memfoto secara manual dari jarak jauh atau merekam otomatis dengan cara mengaktifkan motion detection. Jadi ada di pengaturannya ya. Dan ketika dia menangkap pergerakan di depannya gitu yang akan otomatis juga merekam dan tersimpan ke microSD. Atau agan bisa berlangganan paket penyimpanan cloudnya nanti. Nah karena sudah ada built-in microphone dan built-in speakernya juga jadi CCTV ini sudah punya fitur 2-way audio yang artinya agan juga bisa mendengar suara-suara yang ditangkap gitu. Atau bisa mengusir penyusup nih misalnya dengan cara menekan icon microphone di aplikasinya termasuk ngobrol juga bisa nih kan. Untuk volume suaranya juga lumayan kenceng dan ini dia untuk contoh video dan juga contoh suara dari microphone-nya. Oke bro jadi ini dia hasil rekaman dari CCTV GMAX 02. Ini saya pasangnya di belakang rumah ya jadi berantakan banget. Nah ini untuk kualitas gambarnya saya merekam di HD kemudian untuk dari kualitas speakernya juga seperti ini. Ini pasti banyak suara angin karena di pinggir sawah nih belakang rumah ini sawah ya jadi pasti banyak angin. Kemudian untuk fitur-fitur yang lain juga berfungsi dengan baik termasuk fitur intercom-nya juga nih kan. Jadi kalau misalkan ada orang yang terlihat di CCTV agan bisa ngobrol aja langsung karena memang sudah ada speakernya juga di CCTV dan juga sudah ada microphone-nya. Review saya dari GMAX 02 ini bagus banget nih kan. Oke jadi pengalaman saya setelah menggunakan Xiaomi GMAX 02 ini yang pertama harganya benar-benar affordable tapi saya dapat build yang solid kokoh banget nih kan. Yang kedua CCTV ini memberikan gambar dan ketajaman yang bagus hanya saja tidak ada pengaturan manual untuk mengatur warna gitu. Nah yang ketiga antena dipol memungkinkan kita untuk menaruh CCTV dengan jarak yang cukup jauh dari router wifi misalnya. Tetap bisa konek lancar nih kan. Dan yang keempat fitur 2-way audio juga bekerja dengan baik banget yang nggak hanya bisa melihat gambar aja tentunya tapi juga suara-suara yang ditangkap dari jarak jauh. Link pembelian ada di deskripsi video sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.